Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama channel alamin service jahit oke teman teman kali ini masih bersama alamin oke ini langsung ke mesin jahit juki ya ini cara memasang benang yang benar sekaligus nanti bagaimana hasilnya ini belum dijumpa sama sekali oke jangan lupa doang channel kami dengan cara subscribe like dan komen oke terima kasih yang sudah subscribe like dan komen semoga selalu sehat dan bahagia oke lanjut saja langsung ke pemasangan benang oke benang kita masukkan dari belakang seperti ini oke langsung kita masukkan dari sini oke dari atas ke bawah langsung putar ke atas lagi ke bawah oke setelah itu langsung kita masukkan dari jepitan oke bisa di dekatkan ya seperti ini itu nanti tidak bisa dipakai untuk menjahit jadi posisi benang itu harus selalu di jepit seperti ini oke kalau posisi jepitannya ini terlalu kendor itu nanti hasilnya bagian bawah akan jelek maka dari itu kita tinggal mengencangkan putaran bagi sini kalau ini terlalu kencang jepitan ini kita cek seperti ini itu bisa mengakibatkan pada saat menjahir kecepatan tinggi itu sering putus maka dari itu kita harus membuat stabil bagian setelan sini oke putaran dari sini posisi benang harus di jepit seperti ini oke di jepit dan tension harus stabil kita tarik seperti ini kalau lancar agak agak serut gitu ya agak serut sedikit-sedikit tapi lancar gitu ya kalau terlalu lancar itu biasanya hasil jepitan bawah terlalu jelek atau kendor atau kerul-kerul kayak gitu ya terlalu kencang hasilnya putus benang ini sering putus oke kita seperti ini ini masih ada pairnya kita masukkan ke pair oke seperti ini karena pairnya masih langsung kita naikkan ke atas seperti ini ya setelah pair kita ke bawah ada pembatasnya ini kita naik lalu kita masukkan bagian sini oke seperti ini oke setelah ini kita masukkan ke dalam pelatuk disini ada pelatuknya oke setelah masuk pelatuk kita turun di bagian jepitan sini dari samping sini ya guys kita masukkan dari samping sini terus kita bawa bisa ke sini oke bisa langsung dimasukkan ke dalam jarum boleh atau dalam lubang ini juga boleh oke ini kita coba masukkan ke dalam jincin bagian jarumnya oke setelah itu kita memasukkan benang dari samping kiri ya mengarah bodi mesin bagian sini jadi tidak boleh dari bagian kanan nanti bisa biasanya mudah putus bagian benang atas oke lalu kita masukkan ya lalu kita masukkan kita tarik agak panjang seperti ini lalu kita cek benang bagian bawah kita cek dulu ya cara memasukkan skoji eh memasukkan 10 ke dalam skoji seperti ini kita masukkan seperti ini oke terus setelah itu kita tarik oke ya tapi jangan terlalu pendek ya guys nanti kalau pendek segini itu kalau taruh bawah tidak bisa mengambil benang jadi bagian bawah agak panjang sedikit tidak apa-apa seperti ini lalu kita masukkan ke dalam rumah skoji bagian bawah namanya rotary ya posisi itu jarum di atas kita putar-putar posisi jarum berada di atas lalu kita memasukkan bagian skoji ke dalam ini posisi berada di atas oke teman-teman sudah ya karena ini ada seperti ini juga boleh dimasukkan ya boleh langsung ya seperti ini karena ini ada pairnya boleh seperti ini boleh langsung oke lalu kita masukkan ke dalam kita tinggal pencet ada bunyi cetek kayak gitu nah seperti ini berarti posisi sudah baik lalu kita putar ke bawah kita ini tahan saja tahan tapi jangan digeret ya guys cuman ditahan seperti ini saja satu kali naik jangan dua kali biasanya mundel cukup satu kali kita geret seperti ini oke ini sudah berada di atas benang yang ada di bawah oke langsung kita coba kita on kan dulu oke ini pakai gak pak kita coba seperti ini langsung kita coba kalau sering putus seperti ini itu disini terlalu kenceng oke kita coba lagi kita pelan kalau disini sudah kendor kok masih putus itu berarti setelan rotari di bagian bawah itu terlalu mepet dengan jarum kita coba seperti ini kita kendorkan kok masih seperti ini berarti nanti lanjutnya ke bagian rotari bisa menunggu video selanjutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh